Halo rekan-rekan trader semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Forex Club Indonesia Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara trading forex menggunakan candlestick hanging man Di sini saya akan gambar terlebih dahulu bagaimana bentuk candlestick hanging man Hampir sama dengan candlestick hammer, cuman agak berbeda di penempatan Oke, di sini saya gambar terlebih dahulu Warna daripada candlestick boleh membentuk candle bullish ataupun candle bearish Oke, ini bentuk candlestick bearishnya Yang menjadi ciri daripada bentuk candlestick ini adalah Shadow yang atas itu lebih panjang daripada shadow yang bawah Nah, ini Kadaan shadow yang paling atas ini Lebih lebar ataupun lebih panjang dibandingkan shadow yang bawah ini Nah, ini menjadi ciri bahwa candlestick bentuk seperti ini disebut candlestick hanging man Cara trading menggunakan candlestick hanging man ini adalah Kita menunggu konfirmasi candlestick sebelumnya diberi oleh candlestick ketiga Oke, di sini saya coba gambarkan terlebih dahulu sebelum kita praktik dalam chart MT4 Misal, di sini ada satu candlestick bullish Oke Dengan bodi yang sangat besar Seperti ini contohnya Kemudian setelah ada bentuk candlestick bullish Ada satu candlestick hanging man Di sini saya gambar sebagai bentuk candlestick bearish Oke Dengan shadow atas yang sangat panjang dibandingkan dengan shadow yang bawah Bisa dua kali lipat ataupun satu berbanding tiga Antara shadow yang bawah dengan shadow yang atas Kemudian setelah itu Yang harus kita lakukan adalah Kita tandai Candlestick yang bullish ini Di open candlesticknya sebagai konfirmasi untuk kita melakukan entry Di sini Di open candlestick yang ini Ini merupakan Konfirmasi kita Konfirmasi Oke Ini candlestick pertama Dan ini candlestick Hanging man ini sebagai candlestick kedua Oke Setelah dua formasi candlestick ini Kita Dapati di chart MT4 atau MT5 Kemudian yang harus kita lakukan adalah Kita mencari candlestick yang break Open candlestick bullish ini Semisal setelah ada candlestick hegeman Ada candlestick bearish yang mampu close Di bawah open candlestick nomor satu ini Ini Misal ini shadow dia Nah ini menunjukkan kualit kita untuk melakukan open posisi sell secara langsung Sell Secara langsung Atau Kita dapat melakukan sell limit disini Sell limit Di open harga candlestick yang nomor satu ini Kemudian yang kita harapkan adalah Setelah harga close disini Dia reject dulu ke atas Ambil sell limit kita Kemudian harga melanjutkan penurunan Nah ini adalah Cara trading Menggunakan candlestick hegeman Kita harus Konfirmasi terlebih dahulu Apakah memang benar-benar Market akan berubah arah Atau mengalami reversal Ini candlestick yang ketiga ini sebagai konfirmasi kita Oke Kita praktikan langsung di chart MT4 Kita cari bentuk candlestick Hegeman Nah ini merupakan salah satu di kursor yang saya tunjukkan ini Salah satu contoh candlestick hegeman Dimana shadow yang atas ini Itu hampir Satu berbanding dua setengah dari shadow yang bawah Ini shadow yang bawah dia Oke Jelas ya teman-teman semuanya Dan konfirmasi kita pada open candlestick yang ini Dan yang terjadi adalah Candlestick yang ketiga ini yang merah Mampu close di bawah open candlestick yang Bullish yang biru ini Kita boleh melakukan sell secara langsung Disini saya tandai dulu sebagai Konfirmasi entry Entry sell Open candlestick yang biru ini Harus benar-benar dilewati terlebih dahulu Oke Kita boleh sell langsung Atau kita sell limit di Open candlestick yang biru ini Setelah ini Close Dia reject dulu Kesekitaran area Open candlestick yang biru Disini Kemudian setelah itu Harga melanjutkan penurunan Stop loss kita ada di atas candlestick Hagingman ini Oke Jelas ya teman-teman Bagaimana cara trading menggunakan candlestick Hagingman ini Tinggal teman-teman praktikan dan Tarik sebuah horizontal line Pada open candlestick yang pertama Candlestick yang kedua harus berbentuk candlestick Hagingman Dan kemudian setelah itu kita cari Konfirmasi candlestick yang mampu close Di bawah candlestick yang pertama Oke Jadi seperti itu Jika ada yang kurang jelas dari video ini Silahkan komen di kolom komentar di bawah Dan jika menurut teman-teman video ini Bermanfaat silahkan like dan share Dan jangan lupa subscribe channel Foreklub Indonesia Selamat berjumpa di video selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax